assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau praktekin cara menjahit ban lengan untuk baju perempuan ya visilin tipis ini yang kerasnya ukuran sepanjang ban lengan kemudian dilipat ke atas dan dijahit ukuran satu tapak mesin satu tapak mesinnya terus yang ini tadi sisa kampuhnya dirapikan atau dikecilkan kemudian dijahit ini garis batas pengerasnya atau gerahnya dijahit di sisi kemudian nanti disini dipasang sengkelitnya ini dia yang sudah pasang yang sudah ada sengkelitnya ini untuk lubang kancing pengganti lubang kancingnya kemudian letakkan visilin yang tipisnya di bagian bawah ditimpas seperti ini terus dijahit dari pinggiran ini lurus ke sana bisa menurun setelah dijahit ini udah dijahit keliling pengeras yang putihnya ini keliling ya di sebelah sini dia oke setelah dijahit seperti ini kemudian mari kita balik oke ini hasilnya setelah kita balik tadi dan ini untuk lubang kancingnya oke kemudian ini yang berlebih nih untuk sebatas pengerasnya kita garis kita beri tanda ini saya tadi beri tandanya pakai pulpen mau pakai penggapur juga boleh ini saya pakai pulpen memang biasanya saya pakai pulpen atau pensil ya ini sebatas ukuran pengerasnya di atas visilin tipisnya kemudian ini saya kira-kira potongnya satu senti untuk kampuhnya kemudian baru kita pasang ke lengannya lengannya dikerutkan dulu ini ya di c2 kali dengan menggunakan setikan jarang kemudian ditarik biar untuk buat kerutnya jadi usahakan ukuran panjang bawah lengannya ini lebih panjang dari ukuran bannya biar kerutnya bagus biar ada kerut ya kemudian tinggal diserut jadi cara untuk narik kerutnya ini kan ada benang benang lebih benang-benang tadi yang waktu kita jahit jangan dipotong sampai habis ditinggalin seperti ini dia disisain kemudian ditarik oke ini yang hasil sudah ditarik kerutnya usahakan ukuran kerutnya lebih panjang daripada ukuran bannya kira-kira segini lebih dari ukuran kainnya ya kiri kanan di jahitnya dari bagian dalam dari bagian dalam kain ini luarnya yang ada bercorak motif kemudian ini bagian dalamnya terus di jahitnya di garis yang kita sudah tandain tadi untuk ujungnya kemudian di jahit jahit di bekas yang kita tandain tadi di garis ya yang kita tandain tadi jadi dibagi dipasang bannya ini di bagian sisi buruknya dulu di bagian dalam kain ini ya ini bagian luarnya yang ada corak motifnya kemudian untuk pinggirannya jangan lupa dilipat dulu sedikit seperti ini oke kita coba jahit ya ini yang sudah di jahit tadi ya kemudian ini juga sudah saya tipisin kampuh kecilin kampuh ya soalnya kalau kampuhnya terlalu panjang nanti akan terlalu tebal di bagian dalam bisa jadi menggumpal juga dan itu kurang bagus apalagi ini kainnya sudah tebal kemudian dijahit di pinggiran sini ya di pinggiran di pinggiran sedikit aja kejepit sedikit aja dia dari pengeras ini untuk lengket ini udah di bagian betulnya oke ini dia hasilnya ini dati jahitnya dati jahit dua kali disini ini dia hasilnya dan di bagian dalamnya tetap nampak cantik juga dia kalau teknik ini luar dalamnya cantik ini benang yang tarik kerut seperti tadi tinggal kita buka dan hasilnya sudah bagus oke selamat mencoba jangan lupa di like subscribe dan komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh